Hal yang paling bikin penasaran dari sebuah Xperia One bisa dipastikan adalah kameranya. Secara Sony bisa bikin sensor bagus, tapi kamera HPnya sendiri itu jarang mejeng di DxOMark. Antara Pixel dan iPhone, itulah gambaran yang saya rasain setelah nyoba kamera Xperia One kurang lebih selama 2 minggu. Kameranya bisa hasilin detail mendekati pixel dan reproduksi warna senatural iPhone, dan hal ini berlaku di ketiga lensanya. Kamera Xperia One juga punya AI atau scene detection, tapi bukan buat boost gambar jadi lebih tajam atau colorful. Fitur lain yang cukup menarik perhatian yaitu eye tracking dan predictive shot. Eye tracking bantu kita dapetin fokus pas motret orang, dan predictive shot lumayan membantu pas motret objek yang bergerak dinamis. Intinya kalau bicara kualitas, kamera Xperia One bakal jadi salah satu yang melekat di hati saya. Dengan hasil foto yang detail dan natural untuk ketiga lensanya, kita tinggal explore pakai Lightroom atau aplikasi editing lain kalau mau nge-boost kualitas hasil jepretannya. Jadinya kita nggak perlu ngandelin Gcam lagi. Dan kebetulan Gcam juga nggak bisa diinstall di Xperia One. Misalnya kayak foto malam atau low light, cukup disayangkan ya Xperia One nggak punya night mode yang bisa dipilih manual. Jadi kita cuma bisa ngandelin AI-nya aja. Kalau AI-nya ngedeteksi low light, shutter speed-nya bakal diset sedikit lebih lama. Hasilnya pun biasa-biasa aja, nggak seterang Nightscape One Plus 7 Pro, Nightsight Pixel 3, apalagi Night Mode P30 series. Tapi ya itu tadi, kita bisa akalin pakai Lightroom misalnya. Lebih jauh soal kameranya, saya ngerasa Xperia One ini bagus di hardware tapi agak lemah di software. Selain mode-mode-nya nggak terlalu banyak, pengaturan di mode manual juga biasa-biasa aja. Salah satunya adalah ISO yang cuma mentok di 3200, tapi untungnya untuk shutter speed-nya itu range-nya cukup luas antara 30 sampai 1.4 ribu detik. Kelemahan software-nya juga saya rasain di mode portrait, di mana kalau kita set tingkat blur 50% atau lebih, blur-nya sering berantakan. Kalau mau aman dan natural, kita harus set sekitar 20 sampai 30% aja. Dan nggak enaknya, kita nggak bisa edit titik fokus dan tingkat blur-nya setelah motret. Eits, tapi jangan sedih dulu. Saya nemuin ada hal menarik di sini, algoritma mode portrait yang dipakai Xperia One bisa jadi serupa kayak Pixel 3. Karena ternyata kita bisa edit titik fokus dan tingkat blur-nya pakai Google Photos, persis kayak di Pixel 3. Padahal HP-HP lain nggak ada yang bisa. So, jadinya lebih fleksibel buat edit tingkat bokehnya setelah motret. Kelemahan lain dari software kamera Xperia One bakal kita rasain pas rekam video. OIS yang ada di lensanya itu kurang optimal. Kalau rekam video 30 fps itu memang terasa cukup smooth, tapi kalau kita set 60 fps, berasa kayak nggak ada OIS-nya. Ketinggalan jauh dari P30 Pro apalagi Galaxy S10 series. Xperia One sebenernya juga dilengkapin aplikasi Cinema Pro, tapi ini khusus buat bikin video cinematic aja. Kita bisa pakai filter ala-ala kamera profesional Sine Alta, kita juga dapat 3 pilihan lensa, bisa atur fokus manual, bisa ganti shutter speed, dan ISO juga. Tapi sejujurnya saya ngerasa aplikasi ini masih kayak setengah mateng. Salah satunya karena kita nggak bisa ganti resolusi dan juga frame rate seenaknya, jadi kalau mau ganti kita harus bikin proyek baru. Dan juga karena OIS-nya ini nggak optimal, jadi sebaiknya kita harus pakai stabilizer tambahan. Kekurangan lain dari software kamera Xperia One yaitu kita nggak bisa motret ketika baterainya di bawah 6%. Dan kalau motret outdoor pas terik matahari, yang mana bisa bikin HP kepanasan, kita bakal dapat warning kayak gini. Kamera tetap bisa dipakai, tapi ada fitur yang sementara nggak available, kayak rekam video 4K misalnya. Terakhir saya mau bahas sedikit kamera selfie-nya, resolusinya cuma 8MP tapi kualitasnya mantep. Bisa diandelin pas terang ataupun agak gelap. Karakternya natural dan detail, nggak ketinggalan juga ada mode bokehnya. Di luar soal kamera, Xperia One juga agak nyelaneh soal desainnya, ada pro kontranya. Sony tuh kayak lagi taruhan, kira-kira bisa nggak sih mereka bikin tren baru berupa layar 21 banding 9. Makanya buat sebagian orang, itu banyak yang ragu, kira-kira handphone panjang kayak gini enak nggak sih dipegangnya. Nah, dari penilaian subjektif saya, setelah bandingin sama flagship lain yang juga gede-gede layarnya, ternyata handling Xperia One itu nyaman. Walaupun HP ini emang gede, tapi karena bodinya ramping, jadi nggak terasa gede-gede amat. Dikantongin di celana jeans juga enak-enak aja. Bentuknya sendiri juga udah lebih enak dilihat dibanding XZ2 atau XZ3. Sekarang balik agak kotak lagi kayak dulu, kesannya lebih maco, terus juga lebih tipis. Bodinya dari kaca, dilapis Gorilla Glass 6 di depan dan belakang, plus ada bonus jelly case. Seperti biasa, Xperia One pastinya punya IP rating 65 dan 68. Cuma sayangnya ada hal-hal yang bikin saya gregetan. Xperia One nggak punya jack audio, slot kartunya masih model congkel yang tiap kali kita masukin atau keluarin SIM, HP-nya otomatis bakal restart dulu, terus juga nggak ada fitur wireless charging. Kali ini untuk penempatan tombol-tombol fisiknya, saya rasain udah pas. Paling kita perlu adaptasi dikit karena ukurannya ini kecil banget. Termasuk adaptasi sama sensor fingerprint-nya yang ada di samping. Untungnya akurasinya mantep. Nah, perlu dicatat juga, Xperia One nggak punya fitur fast unlock khusus. Balik lagi ngomongin soal kenyamanan. Layar 21 banding 9 yang panjang begini emang hal baru di dunia smartphone. Dan buat saya, rasio layar 21 banding 9 ini sukses ngasih experience yang mewah. Lain dari yang lain pas kita nonton film dan juga buat main game. Hampir semua aplikasi dan game-game baru udah support, jadi nggak ada black bar. Kecuali untuk game-game lawas kayak Need for Speed No Limits atau Real Racing 3 misalnya, di bagian bawah masih ada black bar-nya. Tapi game baru semua udah fullscreen. Waktu saya pake buat nonton, brightness layar Xperia One emang nggak semeriah Galaxy S10 Plus atau OnePlus 7 Pro. Karakter layarnya lebih kalem, tapi tetep berkualitas. Jadi intinya warna dan kontras yang dihasilin itu sesuai kebutuhan, nggak berlebihan. Dan jangan lupa, layar OLED 6,5 inci Xperia One ini punya resolusi native 4K 3840 x 1644 pixel dan juga udah support DCI-P3 sama HDR BT 2020. Jadi cuma di hape ini kalian bisa nonton YouTube resolusi 4K HDR. Detailnya ampun-ampunan, bisa bikin merinding. Ditambah lagi, speakernya udah stereo plus ada dynamic vibration. Kalau buat dengerin musik, suaranya emang cenderung agak cempreng, kalah dari OnePlus 7 Pro atau S10 Plus. Tapi pas dipake nonton, feel-nya mantep karena surround-nya berasa. Suaranya kayak keluar dari berbagai sisi, terutama pas kita aktifin Dolby Atmos-nya. Cuma sayangnya, Sony nggak ngasih kita opsi buat nurunin resolusinya. Kita tau sendiri, resolusi sekelas 4K itu bakal lumayan nyedot baterai. Apalagi kapasitas baterai Xperia One itu cuma 3300 mAh. Nah, kira-kira kalian bisa tebak berapa SOT-nya. Untungnya SOT-nya nggak jelek. Saya pake 1 SIM, fitur ambient display-nya nyala, medsos aktif semua, sering dibuka, chat banyak grup, main CR 1,5 jam, sama nonton Netflix juga 1,5 jam, dapet SOT itu sekitar 6 jam. Kalau di rata-rata, SOT-nya itu memang antara 5-6 jam. Not bad lah, tapi kalau aja dikasih baterai 4000 mAh, pasti bakal lebih nyenengin lagi. Kalau buat nge-charge-nya, dikasih chasan power delivery, dayanya 18W. Nge-charge setengah jam keisi 50%, 1 jam keisi 80%, dan 1 jam 40 menit keisi full. Kalau kalian biasa nge-charge sambil ditinggal tidur, ada fitur adaptive charging. Jadi kita bisa targetin baterainya keisi full dalam waktu tertentu, misalnya 4 atau 5 jam. Fitur ini buat ngindarin overcharge. Selain nyaman banget buat nonton, Xperia 1 juga nggak kalah asik buat nge-game. Layarnya berasa lebar banget. Apalagi ada fitur pendukung kayak game enhancer buat bersihin RAM, screen record, sampai blok telepon atau notif. Kita juga bisa main game pake stick DualShock, tinggal pairing Bluetooth aja langsung ke-detect. Intinya, selama gamenya support stick tambahan, kita bisa pake DualShock ini buat main. Gimana Xperia yang pas main? Nggak perlu ditanya lagi, karena udah pake Snapdragon 855. Cuma, emang ada hal yang agak ngeganjel soal speknya, yaitu kita cuma dikasih RAM 6GB. Oke, RAM 6GB itu emang udah cukup banget buat saat ini, tapi ketika kita inget, kalau harga HP ini tuh hampir 1000 dolar, jadi agak kurang bisa nerima. Kenapa nggak sekalian dikasih yang 8GB aja? Dan RAM 6GB itu masih peragukan. Kira-kira bisa nggak survive buat 2 tahun depan? Bisa jadi, Sony nyontoh Pixel 3 yang pake RAM 4GB dan jalanin pure Android. Soalnya di Xperia 1 ini, UI-nya juga stok Android, mirip banget sama Pixel. Paling ada sedikit tambahan fitur aja, salah satunya ada side sense. Kita bisa munculin shortcut atau jalanin 2 aplikasi multitasking dengan nyolek tepian layarnya. Nah, dari poin-poin yang udah kita bahas tadi, bisa disimpulin kalau Xperia 1 ini masih belum bisa disebut flagship all-rounder, karena fitur-fiturnya belum selengkap Galaxy S10 series atau P30 Pro, yang beredar resmi di Indonesia. Oke, kesimpulannya Xperia 1 ini buat siapa sih? Jadi, HP ini cocoknya pertama, buat kalian yang pengen kamera detail dan natural, kedua, buat kalian yang pengen HP flagship anti-mainstream, alias nggak kembaran sama banyak orang, dan ketiga, pastinya buat kalian fanboy Sony, yang punya budget cukup. Nah, oke, segitu aja buat video review kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.